Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Firebird, film Estonia bergender drama sejarah dan romansa yang diilis pada tahun 2021. Film yang berdurasi 1 jam 47 menit ini diangkat dari kisah nyata cinta segitiga yang dialami oleh Sergei Fetisov, seorang mantan prajurit angkatan udara Soviet yang ada di Estonia. Tentunya latar belakang dari film ini adalah di sebuah base tentara di tengah puncaknya Perang Dingin. Sergei bertemu dan jatuh cinta dengan Roman, seorang letnan yang merupakan kekasih sahabatnya sendiri, yaitu Luisa. Roman juga merasakan hal yang sama terhadap Sergei. Mereka pun menjalin cinta terlarang dan merahasiakan hubungan mereka kepada siapapun. Roman dan Luisa saling mencintai, tetapi Roman diapit oleh dua hati. Dia harus memilih antara karir, nama baik, dan hasratnya. Begitulah sedikit gambaran dari kisah di film ini. Cinta dan persahabatan menjadi semakin rumit. Apakah hubungan antara Sergei dan Roman terbongkar? Akankah cinta mereka tetap bertahan? Dan bagaimana nasib cinta dan persahabatan antara mereka bertiga? Jika penasaran, saksikan video ini hingga selesai ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan dua orang anak sedang kejar-kejaran di dalam hutan. Tak lama, mereka pun langsung berenang di sebuah danau. Salah satu di antara anak itu pun tenggelam. Dan itu adalah sebuah mimpi yang selalu menghantui Sergei. Sergei adalah seorang prajurit angkatan udara. Ia sering bersama dua sahabatnya bernama Luisa dan Polodia. Saat berenang, mereka hampir kedapatan oleh polisi karena mereka berenang malam-malam di tempat yang dilarang. Saat itu, Sergei dan Luisa bersembunyi di balik batu. Sedangkan Polodia menjawab polisi. Polisi itu pun pergi setelah memberi peringatan dan ancaman padanya. Saat bersembunyi, Luisa mendekatkan wajahnya ke Sergei dan hendak menciumnya. Tetapi hal itu gagal mereka lakukan karena Polodia menghantiri mereka. Mereka pun berenang balik ke pantai dan kembali ke dorm masing-masing. Selanjutnya, film pun memperlihatkan kegiatan sehari-hari yang dilakukan para tentara di angkatan udara. Mereka terlihat sibuk dengan tugas masing-masing, baris berbaris hingga menerbangkan pesawat tempur. Di waktu luangnya, Sergei suka mengambil foto di sekitar base. Selain dokumentasi, hal itu ia lakukan untuk keperluan jurnalnya. Lagipula, Sergei telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak masa kerjanya dan ia tinggal menghitung hari-hari berhenti dari sana. Ia pun menemui Luisa untuk menyerahkan laporan, di mana Luisa adalah seorang sekretaris. Luisa merasa sedih mengetahui Sergei segera berhenti. Ia meminta Sergei untuk memikirkan kembali keputusannya. Sergei dan Luisa membahas hal itu di luar ruangan. Polodia datang mengganggu mereka dan meminta tolong kepada Sergei untuk mengambil fotonya berduaan dengan Luisa. Bisa dikatakan Polodia menyukai Luisa. Saat mencoba mengambil foto mereka, mereka terkejut melihat seseorang berserogam lepnan datang. Mereka pun menghentikan kesibukan masing-masing dan langsung menghormat sang lepnan. Namun, lepnan itu bersikap santai kepada mereka. Ia malah menawarkan untuk mengambil foto mereka bertiga. Hal itu diperhatikan oleh seorang mayor dari balik kantornya. Setelah itu, sang lepnan menanyakan di mana kantor kolonelnya. Kebetulan, Luisa bekerja membantu kolonel dan ia pun langsung mengarahkan lepnan ke kantornya. Polodia merasa kesal karena Luisa selalu menghindar darinya. Setelah menerima tugas-tugas dari kolonel, lepnan Matveyev atau yang nantinya dipanggil Roman dipercilahkan untuk pergi. Roman berpapasan dengan Sergei yang juga hendak menemui kolonel. Sergei melaporkan keputusan akhir yang dibuatnya kalau dirinya tak akan memperpanjang kontraknya. Ia pun diberikan tugas tambahan sebelum mengakhiri masa kerjanya. Ia pun diminta untuk mengantar lepnan Matveyev ke penginapannya. Di dalam kamarnya, Sergei melihat Roman mengeluarkan pesawat mainannya dan juga beberapa gulungan film. Sergei berkata kalau tak akan ada fasilitas untuk mencuci foto di sana. Namun Roman berkata kalau ia bisa melakukannya. Roman langsung meminta Sergei menghentikan kesibukannya dan menyuruhnya pergi. Seakan ia kurang suka barang-barangnya diperhatikan. Namun sebelum Sergei pergi, Roman memberikan satu gulungan filmnya kepada Sergei. Dan Sergei mulai jatuh cinta kepadanya. Namun suatu malam, Sergei dan Polodia melihat Roman dari luar berduaan bersama Luisa di kamarnya. Mereka menyadari kalau Luisa tak pernah lagi pergi berenang bersama mereka karena telah menjalin hubungan dengan Roman. Polodia patah hati karena Luisa, namun Sergei patah hati karena Roman. Melihat Roman ikut patah hati, Polodia menyangka kalau Sergei juga mencintai Luisa. Esok harinya, Roman bertemu dengan Sergei di ruang kerjanya Luisa. Kebetulan Luisa sedang pergi dan Sergei juga menunggunya. Karena tak berada di sana, Roman langsung meninggalkan ruangan itu. Namun sebelum ia pergi, Sergei menanyakan Roman jika ia bisa membantunya untuk mencuci hasil fotografnya. Roman pun menghiakannya. Malamnya, Sergei pun tak mau diajak oleh temannya untuk pergi bermain durak. Sergei menolak karena ia akan pergi menemui Roman. Ia pun dengan sembunyi-sembunyi pergi ke tempatnya Roman. Roman pun mengajari dia cara mencucikan fotografnya. Roman heran melihat hasil foto pria yang diambil oleh Sergei dan menanyakannya. Sergei memberikan arti dibalik foto-foto itu layaknya seorang filosofer. Sembari menunggu foto-foto itu dikeringkan, Roman mengajak Sergei minum bersamanya. Dalam perbincangan mereka, Sergei memberitahu kalau ia merindukan sebuah pertunjukan di teater. Sedangkan Roman rindu melihat pertunjukan balet. Tak lama, mereka pun hendak mengecek foto-foto itu kembali. Sergei hampir terjatuh karena sedikit mabuk. Untungnya, Roman langsung menahan badannya agar tak terjatuh. Sergei merasa kurang nyaman dan meminta untuk segera pergi. Namun, Roman mencegahnya karena yakin kalau pengawas akan mengetahuinya karena kondisinya yang mabuk. Ia juga memberitahukan hukuman apabila Sergei kedapatan meninggalkan dormnya. Roman pun menawarkan Sergei bermalam di kamarnya itu. Dengan enggan, Sergei pun meniakannya. Namun esok paginya, Sergei bangun ke siangan dan ia terlambat mengikuti barisan. Pengawas pun memberikan hukuman bagi setiap pracurit yang meninggalkan barak tadi malamnya. Namun, saat hendak menghukum Sergei, alarm darurat pun tiba-tiba berbunyi yang mengharuskan mereka semua cepat-cepat keluar dan melangsungkan pelatihan. Sergei pun menempatkan tugas baru untuk mengantarkan Roman kemana-mana. Khususnya saat ia bertugas keluar base. Ia pun mengantarkan lepnan ke kantor pusat yang ada di kota. Setelah menyelesaikan tugasnya, Roman mengajak Sergei ke sebuah teater. Di sana, mereka menyaksikan Gladys Resik sebuah pertunjukan balet dan drama. Roman berteman baik dengan pelatih balet itu dan menyapanya. Meski hanya Gladys Resik, Sergei begitu terkesima menyaksikan pertunjukan itu. Di perjalanan pulang, Roman menanyakan jika Sergei tak menyukai pertunjukannya. Ia mengira Sergei tak menyukainya karena ia hanya terdiam saja. Sergei menjawab bahwa ia sangat menyukainya. Ia memberitahukan sesuatu hal yang tak terlupakan di waktu ia menonton sebuah pertunjukan saat bersama sahabat kecilnya. Ia pun mulai menceritakan kedekatannya dengan Dima, teman kecilnya itu. Bagaimana mereka saling menyayangi dan juga mempunyai mimpi yang sama, yaitu melanjutkan pendidikan untuk menjadi aktor. Sergei hampir menangis mengenang sahabatnya itu. Ia berkata bahwa keinginannya menjadi seorang aktor hanyalah sebuah mimpi semata. Sergei juga memberitahu kalau ia akan berhenti dari base dan akan membantu ibunya di kampung halamannya. Meski harapan untuk menggapai cita-citanya begitu sempit, namun Roman tetap mendorong Sergei untuk tetap mengejar impiannya itu. Melihat Sergei bersetih, Roman pun mengajaknya masuk ke dalam hutan untuk melihat-lihat. Saat itu, Roman menyanyakan jika Sergei memiliki pacar di kampungnya. Sergei menjawab tidak dan menanyakannya kembali kepada Roman. Namun, Roman tak sempat menjawab karena pengawas daerah perbatasan datang dan hampir melihat mereka. Mereka pun berlari dan bersembunyi di balik pohon. Setelah pengawas itu pergi, Roman langsung mencium Sergei. Namun, mereka tak sampai bercinta karena hujan tiba-tiba turun. Setelah kembali dari perjalanan itu, Roman langsung pergi ke perpustakaan untuk mencari novel dan mendalami literatur. Ia seakan bangkit kembali mengejar impiannya karena dorongannya Roman. Hari berikutnya, saat menyaksikan permainan voli, Sergei ditanyai oleh sahabatnya Volodia mengenai pengalamannya menemani Letnan pergi ke kota. Ia juga curiga tentang keterlambatan mereka pulang dari sana. Karena terlalu kepo, Sergei meninggalkan temannya itu dan bergabung bermain voli. Setelah itu, Luisa menemui Sergei dan menanyakan pengalamannya saat menemani Roman. Sergei berkata kalau Roman tak seperti Letnan-Letnan lainnya. Ia memberitahu kalau dirinya juga ditugaskan untuk menemani Roman pergi mengunjungi kota Talim. Ia meminta rekomendasi tempat dari Luisa. Namun, Luisa meminta untuk ikut bersama mereka. Malamnya, mayor mereka datang menemui Sergei secara langsung dan menanyakan mengapa ia terlambat mengembalikan jeep di hari sebelumnya. Sergei pun memberitahu kalau mereka pulang terlambat. Ia juga memberitahu kalau Roman juga mengunjungi sebuah teater. Ia berbohong mengatakan kalau gerbang perbatasan juga rusak yang membuat mereka menunggu lama untuk melintasinya. Setelah menanyai hal itu lebih dalam, sang mayor pun meminta Sergei untuk melaporkan setiap hal yang terjadi di luar pekerjaannya saat menemani Roman. Sergei pun kembali membawa Roman ke Talim bersama dengan Luisa. Luisa menjelaskan setiap tempat yang mereka kunjungi kepada Roman. Sedangkan Sergei menjadi fotografer mereka, Luisa terlihat semakin dekat dengan Roman. Dari sana, Sergei semakin yakin kalau Roman berpacaran dengan Luisa. Saat mengunjungi sebuah monumen, Roman hendak mengambil fotonya Luisa. Namun, ia malah memfokuskan kameranya terhadap Sergei yang berdiri di belakangnya Luisa. Kembali ke base, saat semua orang lagi asik menonton sebuah pertunjukan, Sergei malah menetapi Roman dari belakang yang duduk bersama Luisa. Karena merasa cemburu, ia pun pergi meninggalkan pertunjukan itu dan menyendiri di sebuah ruangan. Tak lama, Roman mendatanginya dan hendak menciumnya. Namun, mereka diganggu oleh cahaya lampu mobil yang menyorot lewat jendela kaca. Roman pun langsung mengajak Sergei keluar dan mereka pergi berenang ke laut. Mereka bersembunyi di balik batu dan memadu cinta di sana. Esoknya, Sergei memberikan laporan kepada Luisa. Luisa terlihat begitu kesal karena Roman meninggalkan dia saat pertunjukan berlangsung. Tiba-tiba, Roman pun muncul dan memberikan sebuah hadiah kepada Luisa. Setelah itu, Roman dipanggil masuk oleh kolonel mereka ke ruangannya. Kinerjanya Roman dipuji oleh kolonelnya itu. Namun, tiba-tiba, Sang Mayor yang juga berada di sana menyerahkan sebuah laporan yang memberitahukan kalau Roman melakukan skandal dengan seorang prajurit. Tetapi, surat itu tak memiliki nama si pelapor. Roman membantah hal itu namun ia dibentak balik oleh Sang Mayor dan diminta untuk mengakuinya. Karena nama si pelapor tidak jelas, Sang Kolonel pun membelah Roman dan mengabalkan persoalan itu. Di luar, Sergei datang mendekati Roman. Namun, Roman terlihat berbeda karena kejadian tarusan. Ia memberitahu hal itu kepada Sergei bahwa seseorang telah memperhatikan mereka dan Sang Mayor telah mencurigiannya. Ia pun meminta Sergei agar tidak dekat-dekat lagi dengannya. Malamnya, mereka digemparkan oleh sesuatu yang sangat darurat. Semuanya kembali bertugas dan Roman menerbangkan pesawat tempurnya. Saat di udara, Roman mendapatkan masalah dengan pesawatnya. Cuaca begitu buruk yang membuat ia kewalahan untuk mengendalikan pesawatnya mendarat dengan baik. Ia memberitahu kalau ia bisa merisikokan nyawanya. Sergei yang berdiri sambil waspada mendengarkan perintah kolonel terlihat panik dengan hal itu. Ia pun langsung diperintahkan ke lapangan untuk memasang alat pembantu agar Roman bisa selamat saat mendarat. Berkat jaring yang telah dipasangkan, Roman kembali dengan selamat. Namun, Roman terlihat tak sadarkan diri. Sergei hendak melihat keadaannya. Namun, ia langsung dilarang oleh seorang petugas di sana. Setelah Roman membaik, ia menghabiskan waktu berada di gudang jetnya. Tak lama, Sergei pun muncul yang datang secara diam-diam. Roman berterima kasih karena Sergei telah menyelamatkan nyawanya. Mereka pun berciuman dan lanjut memadu cinta di kamarnya Roman. Setelah bercinta, Roman memberikan mainan pesawatnya kepada Sergei sebagai kenang-kenangan agar ia tak melupakan Roman setelah keluar dari basenya. Sergei mengajak Roman di suatu saat mereka berdua akan terbang dan jalan-jalan ke Swedia. Namun, Roman berkata kalau ia tidak bisa meninggalkan negaranya karena dia adalah seorang officer. Ia berkata jika Sergei bersekolah di Moskow, maka ia akan melakukan sesuatu untuk bersamanya. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kamar itu. Sergei langsung bersembunyi ke kamar mandi. Ternyata, kumarit mayor datang untuk memeriksa kamar itu. Ia makin curiga saat melihat ada dua gelas di atas mejanya dan menanyakan foto-foto di sana. Ia juga memeriksa kamar mandi namun tak melihat seseorang di sana. Ia semakin yakin bahwa ada hubungan tersembunyi antara Roman dan Sergei setelah melihat foto hasil kamaranya Sergei berada di sana. Keluar dari kamar mandi itu, kumarit mayor berkata ia benar-benar curiga dengan Roman dan ia mengancam akan memecat Roman jika ia menemukan bukti yang kuat. Setelah ia pergi, Roman masuk ke kamar mandi untuk memeriksa Sergei. Ternyata, Sergei bersembunyi di dalam bak mandi. Roman pun langsung meminta dia kembali ke barat dan memastikan tak ada orang yang melihatnya. Hari terakhir Sergei bertugas. Ia berada dalam satu bus dengan Roman yang pergi menuju kapal jetnya. Namun, Roman hanya diam dan tak melirik Sergei sama sekali. Sergei memanggil Roman saat ia hendak keluar dari bus itu. Namun, Roman mengabaikannya. Sergei mengejar Roman dan dengan senangnya memberitahu kalau ia akan bersekolah di Moskow. Namun, Roman tak senang mendengarkan hal itu. Ia meminta Sergei untuk melupakan kejadian tadi malam dan semua hal yang terjadi dengan hubungan mereka. Ia pun langsung meninggalkan Sergei. Sebelum meninggalkan base, Sergei tak lupa membawakan kenang-kenangan yang diberikan oleh Roman. Luisa pun mengucapkan selamat jalan kepadanya. Mereka berpelukan begitu erat. Sergei berharap untuk melihat Roman sekali lagi sebelum ia meninggalkan base itu. Namun, Roman sama sekali tidak ada di sana. Ia pun pergi dengan hati yang menyedihkan. Satu tahun kemudian, setelah Sergei keluar dari base angkatan udara, ia tinggal di Moskow dan sedang menjalani sekolah dramanya. Ia bersemangat dan terlihat begitu pintar. Siswa lainnya banyak yang mengaguminya. Termasuk seorang pemuda yang mencoba mendekati dia. Namun, Sergei memilih lebih fokus dengan studinya. Hari itu juga, Luisa datang ke kampusnya untuk mengunjungi Sergei. Sergei pun membawa Luisa ke tempat tinggalnya. Di sana, Luisa mengungkapkan rasa rindunya kepada Sergei dan ia ingin persahabatan mereka tetap utuh selamanya. Setelah itu, ia pun memberitahukan kalau ia akan menikah dengan Roman. Sergei terkejut mendengarkannya dan gemetar mengucapkan namanya Roman. Tetapi, ia menyembunyikan emosinya dan mencoba terlihat bahagia mendengarkannya. Luisa pun mengundang Sergei hadir ke pesta pernikahan mereka. Roman dan Luisa pun akhirnya menikah dan Sergei memutuskan menghadiri pesta mereka. Temannya Polodia juga hadir dan membawa pasangannya. Sedangkan Sergei hadir sendirian. Dari jarak jauh, Sergei mengajak Roman untuk bersulang. Namun, Roman enggan membalasnya karena seorang kolonel yang duduk di sampingnya memperhatikan mereka. Tak lama, pasangan pengantin pun diminta berjuman dan menari bersama. Saat semua orang yang berpasangan asik menari, Sergei didekati oleh sang kolonel dan mengungkapkan keprihatinannya kepada Sergei karena tak bisa mendapatkan Luisa. Sang kolonel belum tahu kalau Sergei mencintai Roman. Tak ingin larut dalam kecemburuan, Sergei pun pergi keluar dari ruangan pesta itu. Tak lama berada di luar, Sergei didatangi oleh Roman. Roman menanyakan kabarnya dan juga studinya Sergei. Ia juga menanyakan apakah Sergei sudah memiliki pacar. Sergei tak menjawab semua pertanyaannya itu dan ia bertanya balik apakah Roman benar-benar mencintai Luisa. Roman menjawab kalau ia telah menikahi wanita yang ia cintai. Sergei berkata kalau itu hanya kebohongan saja. Di dalam pesta, pasangan pengantin kembali diminta berciuman. Namun Roman belum kembali ke sana. Komerit mayor yang dari dulu mencurigai Roman pergi memeriksanya keluar. Masih di luar, Roman menahan Sergei yang hendak pergi meninggalkannya. Sergei berkata kalau selama ini ia mencoba melupakan Roman, namun ia tidak bisa melakukannya. Dan Sergei juga dari dulu sangat berharap Roman datang mengunjunginya ke Moskow. Roman berkata kalau ia benar-benar tidak bisa melakukannya. Mereka pun hendak berciuman lagi. Namun, tiba-tiba komerit mayor muncul lagi dan memberitahu Roman kalau istrinya sedang mencari dia. Roman pun harus kembali ke pesta dan sebelum ia pergi, Sergei berkata kalau mereka masih memiliki kesempatan untuk bersama di Moskow. Saat itu juga, Roman memberitahu kalau Luisa sedang hamil. Empat tahun kemudian, Roman telah memiliki putra dan mereka masih tinggal di base-nya. Roman masih merindukan Sergei dan ingin menemuinya. Ia pun minta izin dari base-nya untuk mengikuti sebuah akademi di Moskow untuk menaikkan jabatannya. Ia memberitahukan hal itu kepada istrinya. Ia meminta untuk pergi sendirian tanpa membawa keluarganya itu. Meski sempat bertengkar karena Luisa berberat hati menerimanya, namun Roman tetap ingin meninggalkan mereka untuk beberapa bulan. Ia pun langsung berangkat esok harinya. Saat Luisa mencari baju sweater untuk dibawa oleh Roman, ia menemukan foto-foto yang disimpan oleh Roman. Ia pun tersenyum melihatnya satu persatu. Namun, ia kecewa saat melihat foto wajahnya di blur di salah satu foto yang diambil sendiri oleh Roman. Foto yang hanya berfokus kepadanya Sergei yang berdiri di belakangnya Luisa. Ia pun sedikit curiga dengan kunjungannya Roman ke Moskow. Roman pun berangkat dan tak lupa mendadah putranya. Sedangkan, Sergei sekarang telah menjadi seorang aktor di sebuah teater. Sehabis pertunjukannya, Sergei diberitahu oleh salah satu rekannya kalau seseorang datang untuk melihat dia. Sergei pun keluar ruangan dan terkejut melihat Roman. Roman berkata kalau ia datang melihat pertunjukan mereka dan sangat menyukainya, khususnya sang pangeran yang diperankan oleh Sergei. Roman juga memberitahukan kalau ia memiliki hari libur untuk satu minggu sebelum memulai akademinya. Ia pun mengajak Sergei berlibur ke sebuah tempat dan telah membelikan tiket kereta untuk mereka berdua. Sergei sempat marah kepadanya. Tiba-tiba, temannya memanggil Sergei dan ia langsung pergi meninggalkan Roman. Saat di atas kereta menuju Sochi, Roman berharap dan menantikan kehadirannya Sergei. Namun, tak ada tanda-tanda dengan kedatangannya Sergei. Tak lama setelah kereta bergerak, Sergei pun tiba-tiba muncul dan akhirnya, mereka pergi bersama untuk berlibur ke Sochi, tempat yang begitu indah. Mereka pun mengabadikan kebersamaan mereka. Ketika Roman menompat dari atas tebing ke laut, Sergei merasa trauma dengan masa lalunya. Setelah itu, ia pun menceritakan kisah pilu yang sebenarnya terjadi dengan sahabat kecilnya yang bernama Dima. Di mana, sahabatnya itu meninggal sehari setelah dipukuli oleh ayahnya karena mengetahui anaknya itu seorang gay dan juga hubungannya dengan Sergei. Sahabatnya itu mati menghanyutkan diri di danau dan tubuhnya ditemukan tiga hari setelahnya. Sergei merasa bersalah dan berharap hal itu tidak pernah terjadi lagi. Roman pun langsung memeluknya. Setelah seminggu, mereka pun kembali ke Moskow. Roman mengadakan sebuah pesta untuk menempati apartemen barunya. Baik Roman dan Sergei mengundang setiap rekannya termasuk Volodya. Di tengah-tengah pesta, Roman membawa Sergei ke kamar kecil dan menciumnya di sana. Tiba-tiba, Volodya muncul melihat mereka. Volodya langsung memukul Roman dan Sergei membalas pukulan itu. Volodya langsung pergi meninggalkan pesta dan Sergei mengejarnya keluar. Dan di luar, Volodya berkata kalau laporannya yang ia berikan kepada Mayor seharusnya diselidiki lanjut. Sergei pun menyadari bahwa Volodya, sahabatnya sendirilah yang melaporkan Roman kepada sang Mayor sehingga ia mencurigainya. Volodya menuduh Sergei telah mengkhianati persahabatannya dengan Luisa dan akan menghancurkan keluarganya. Ia juga berkata kalau hubungan Sergei dengan Roman itu menjijikan. Sergei memohon agar Volodya tak memberitahu hal itu kepada siapapun termasuk Luisa. Volodya hanya menjawab kalau niatnya Sergei mendapatkan Roman tak akan terwujud. Sergei tinggal bersama dengan Roman di apartemennya. Sergei meyakinkan Roman kalau Volodya tak akan membongkar hubungan mereka kepada Luisa. Setelah beberapa bulan, tepatnya menjelang hari Natal, Roman menerima surat dari Luisa yang mengatakan bahwa ia dan putra mereka akan datang mengunjungi Roman ke Moskow. Terpaksa, Roman meminta Sergei untuk tidak tinggal bersamanya. Sergei sempat menolaknya dan meminta Roman membawa keluarganya ke hotel saja. Tentu saja Roman tidak mau karena Luisa adalah istrinya. Akhirnya, Sergei pun mengalah. Sergei berpura-pura datang mengunjungi Roman dan membawakan pohon Natal ke rumahnya. Saat Luisa tiba, Sergei pun berheting layaknya seorang aktor sehingga bisa menutup-nutupi hubungannya dengan Roman. Sergei berkata kalau ia mengunjungi Roman karena sekalian untuk melihat Luisa dan putra mereka. Luisa pun senang mendengarkannya dan memeluk Sergei. Saat makan malam, Luisa berkata kalau ia akan mengambil sekolah medikal di kota Tallinn dan Roman harus ditransfer agar mereka tetap tinggal bersama. Sergei membenarkan perkataannya itu dengan menjawab bahwa seseorang itu harus tinggal bersama orang yang dicintai. Roman terdiam mendengarkan perkataan itu dan Luisa pun menanyakan seseorang yang spesial di hatinya Sergei. Sergei menunjuk ke Roman. Roman dan Luisa sempat terdiam. Namun Sergei melanjutkan jawabannya kalau dirinya juga mencintai Luisa dan putra mereka. Luisa pun kembali tersenyum. Setelah merayakan tahun baru, Luisa memberi pelukan kepada Roman juga buat Sergei. Namun Roman tak berani untuk memeluk Sergei karena takut hubungan mereka dicurigai. Malamnya, Sergei menyendiri di dalam kamar sempit yang disediakan untuknya. Ia menangis sambil mendengarkan suara desahan dari kamarnya Roman. Dan esok paginya, Roman tak mendapati Sergei di kamarnya. Ia pun membaca pesan surat yang diletakkan di atas tempat tidurnya. Ternyata Sergei memilih untuk meninggalkan Roman dan keluarganya. Ia tak ingin menghancurkan kehidupan keluarganya. Ia berpesan agar Roman tak lagi mencari dia. Luisa juga telah membaca surat itu terlebih dahulu dan ia sangat marah kepada Roman. Saat itu juga, Luisa langsung pergi meninggalkan Roman. Dan tak lama, Roman dipanggil oleh kolonelnya untuk kembali bertugas ke pesnya. Satu bulan kemudian, Sergei kembali ke Moskow sehabis mengunjungi ibunya. Rekannya memberi tahu kalau Roman datang mencarinya satu bulan yang lalu sebelum ia meninggalkan Moskow. Ia pun menitipkan surat buat Sergei. Setelah membaca suratnya itu, Sergei langsung menelpon kolonel Kuznestov dan ia meminta bantuan untuk bisa bicara dengan Roman. Saat itu, Sergei pun diberitahu bahwa Roman sudah tiada. Roman telah gugur tak lama setelah tahun baru saat ditugaskan pergi ke Afganistan. Dan ternyata dalam suratnya itu, Roman memberi tahu kalau ia tidak bisa menjalani hidup yang ditakdirkan untuknya. Dia tidak bisa memilih antara Luisa dan Sergei dan ia tidak ingin menyakiti orang-orang yang mencintai dirinya. Dan bisa diartikan kalau Roman sengaja mengakhiri hidupnya. Sergei pun kembali ke base-nya Roman untuk menemui Luisa. Luisa terkejut dengan kedatangannya. Ia pun emosi melihat Sergei dan berkata kalau Sergei telah mengkhianatinya. Setelah puas mencurahkan emosi dan tangisannya, Luisa memeluk Sergei. Ia pun memberikan foto yang berfokus dengan Sergei. Tak lama, Seriosa putra mereka pulang dari sekolah. Sergei menyapanya dan Seriosa bertanya apakah ayahnya pulang sama-sama dengan Sergei. Ternyata Seriosa belum dikasih tahu kalau ayahnya telah meninggal dunia. Luisa hanya memberitahunya kalau ayahnya tinggal di surga. Seriosa kembali bertanya kapan ayahnya akan kembali. Ia masih bertanya-tanya tentang keberadaan ayahnya. Luisa pun langsung mengajaknya bermain. Sebelum pergi, Sergei mengeluarkan pesawat mainan sebagai kenang-kenangan yang ia terima dari Roman. Ia meletakkan pesawat itu di atas meja dan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tak lama, Luisa menyadari Sergei telah pergi dan menatapnya dari jendela. Dan sejak itu, Luisa dan Sergei tak pernah bertemu lagi. Sebelum kembali ke Moskow, Sergei pergi melihat tempat di mana ia dan Roman pertama kali memadu cinta. Tak lama, Sergei berada di sebuah teater dan menyaksikan sebuah pertunjukan. Sambil menangis, Sergei mengenang kebersamaannya saat bersama Roman. Dan film pun selesai. Begitulah teman-teman akhir cerita dari film ini. Memang menyedihkan karena kepergiannya Roman. Namun, kisah cinta yang terdapat dalam film ini benar-benar menyentuh. Sebuah malu drama yang begitu berkelas. Meski berlatar belakang di Estonia, namun filmnya tetap menggunakan bahasa Inggris agar lebih mudah dipahami. Sergei Fetisov lahir pada tahun 1952 dan meninggal dunia pada tahun 2017 di usia 64 tahun. Ia mengakhiri karirnya sebagai seorang aktor di Rusia. Bisa dikatakan, berkat dukungan Roman, Sergei bisa mewujudkan impiannya sebagai aktor. Tapi sayangnya, ia tak pernah lagi menemui keluarganya Roman, Luisa dan putranya. Sekian dulu teman-teman untuk kali ini. Terima kasih telah mengikuti videonya hingga selesai. Saya harap teman-teman mengerti dan menyukai ceritanya. Bagaimana menurut teman-teman? Boleh kasih pendapatnya lewat kolom komentarnya ya. Jangan lupa juga memberikan dukungannya ke video dan channel ini lewat like dan subscribe-nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.